Intro Di tengah gonjang ganjing dugaan korupsi program pokok-pokok pikiran atau pokir di DPRD Kabupaten Garut Muncul keterangan salah satu petinggi ormas di Kabupaten Garut bahwa dirinya mendapatkan pengakuan dari salah satu pejabat eksekutif di Pembel Garut yang menyebutkan Kegiatan di sejumlah intansi habis oleh anggota DPRD Koordinator Peguiban Aktifis Asal Garut atau Pakar Insinyur Surya Pendunggal bersama puluhan rekannya langsung mengajukan audiensi ke DPRD Kabupaten Garut Di hadapan para pejabat, Insinyur Surya Pendunggal mempertanyakan kebenaran keterangan yang ia dengar itu Sebenarnya saya juga ini lagi investigasi Apakah betul pernyataan dari para pejabat, dari pejabat-pejabat karena masih dalam investigasi Saya tidak bisa menyebutkan nama, tapi investigasi di beberapa pekatis Mereka menyebutkan bahwa paket ini sudah habis oleh aspirasi dari Dewan Makanya saya konsultasi ke Dewan Begitu konsultasi ke Dewan dan dihitung tidak seperti itu Ternyata kalau saya hitung, aspirasi Dewan tidak salah Karena ada undang-undang dan peraturannya Nah informasi sekarang kan dari Dewan bahwa tidak seperti apa yang disampaikan oleh binokrasi Tapi kenyataannya Dewan memang mendapatkan aspirasi hanya tidak seperti apa yang disampaikan oleh mereka Mereka bisa habiskan oleh aspirasi Dewan Pernyataan kepala dinas ke Bapak langsung seperti itu Iya betul, ada beberapa pejabat lah, pejabat kepala dinas yang menyatakan seperti itu Bahwa proyek yang ada di dinas mereka sudah habis oleh Dewan Sudah habis oleh Dewan Sudah habis oleh Dewan sebenarnya Kan Dewan juga, memang betul, Dewan ada jatah Tapi tidaklah sebesar itu Berarti ada permainan proyek di antara di dinas ini ya? Ada pun ada, justru itu yang kita akan mengungkap Siapa yang ada dalam diri semua ini Karena sisa anggaran yang kalau dipotong oleh aspirasi itu besar sekali Sekarang itu 2021 Anggaran untuk infrastruktur itu hampir 330 Untuk Dewan aspirasi paling-paling sekitar kurang 70 Berarti ada sisa sekitar 260 lagi 260, sekitar 260 itu kemana? Padahal kata birokrasi, habis itu udah mulai Dewan Itu yang saya akan buka nanti Harapannya seperti apa nih? Kenapa? Harapannya ada transwarasi Tetang hormas Itu dinyatakan bahwa pemerintah wajib Itu wajib di parbu air untuk pemberdayakan hormas Tapi kenyataannya kan mana? Tidak ada Ada yang dapat banyak-banyak Ada yang enggak-enggak Bapak-bapak Orbas lain pada dapat proyek juga? Ada yang dapat, justru Tapi saya ngapa-apa Orbas lain mendapatkan itu LSM juga pada dapat yang Justru saya kasihan kan yang belum dapat Itu adalah pemerintah Yang menyampaikan bahwa Pemda perlu mengapresiasi Menjalankan kewajibannya Untuk Memberikan kepada lembaga-lebaga LSM yang lain Menyikapi rumor tersebut Salah satu anggota DPRD Kabupaten Garut Dadang Sudrajat menyebutkan Kalau benar ada pernyataan dari pejabat seperti itu Maka tentu pejabat itu harus mendapatkan sanksi Bapak-bapak Saya minta masukannya Dari teman-teman Kalau ini benar ada pernyataan-pernyataan dari Para pejabat Bahwa semua perubahan itu adalah diberi oleh DPRD Saya minta dan tanya Siapa saja Pertama ya Saya berbicara ini karena saya juga anggota Komisi satu Yang membidangi tentang pekerjaan Saya minta dan tanya Kami akan bahas Kami akan bahas Dan orang tersebut harus dapat sanksi Orang tersebut harus dapat sanksi Kenapa harus dapat sanksi? Karena pejabat tersebut tidak melaksanakan Regulasi undang-undang tentang Pengadaan Itu jelas PP nya baca Kemudian juga Saya juga agak berhadir Hari ini saya tidak berhadir Semua ini terjadi karena kegagalan Manajemen pengelolaan Manajemen ASN Semua ini terjadi Karena kegagalan Pemerintah Darah Kabupaten Garut Dalam mengelola Manajemen ASN Sebagaimana diatur di PP no.17 tahun 2020 Coba baca Pak Sekdar Saya pernah tunjuk-tunjuk Ada Pak Sekdar Seorang kabin saya belakang disini Karena saya juga disini Sebagai anggota DPR Dituduh Padahal kami hanya melakukan prosedur Tentang usulan hasil reses Yang terjatuh dengan SIPD Itu berdasarkan undang-undang Nomor 23, 2014 Menyandaki nomor 8, 2014 Menyandaki nomor 4 SIPD Jadi kalau ada pejabat yang bilang Ini dihabis oleh Dewan Regulasi yang mana yang dipakai? Regulasi mana yang dipakai? Jangan berbicara tentang kebodohan Jangan berbicara tentang ketidakcerdasan Kenapa? Saya pernah dirapat komisi 1 Saya suruh menghitung salah satu kabin Saya bisa menghitung Seorang kabin Saya suruh Dari pekerjaan saya suruh hitung Berapa? Kalau mau perhati beban keputusan negara Kami bisa menghitung Tapi duit PA Jadi saya mohon Ini masukan yang sangat berharga Ini sangat yang berharga Saya minta data dokumen yang ikat Termasuk-masukan ke BK Kita akan dengar lanjutin Asal ada pelaporan Dengan dokumen yang rekam Saya mengucapkan Terima kasih Dan mengapresiasi Kehadiran bapak-bapak Yang begitu gigih Luan biasa Betul PA ya Dan kami juga Terkadang rapat Dengan mitra YLP Sering menanyakan Ini Kalau ada paket berapa? Kegiatan berapa? Dan pemenang lalu siapa saja? Ya Ini bagaimana Track record Pihak ketiga ini Di SEP Kadang-kadang kita suka Menanyakan seperti itu Ini Bukunan luar ini Jadi Ketepan nanti kami Rapat kerja dengan OLB Bisa Mendaklanjuti Bekerjaan itu Dimana saja Siapa saja Yang punya pekerjaan Yang tidak punya pekerjaan Yang tidak punya pekerjaan Terus Tidak kurang pekerjaan Yang akan mengumpul Tidak ada SEP Sebelum ini SEP SEP Yang seharimanya Maksimal 5 Kalian pisi ayah Yang SEP 5 Kali 5 Pak Gawai 100-000 Terbuka Terbuka Tapi Buka 5 5 anak dipakai Dan jangan sampai seperti itu Ini mungkin kritis Yang akan kami sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.